Intro Gimana cara jual saham ARB supaya kalian bisa kejual? Kalian harus bersyukur kalian join di JUC Karena JUC itu sistemnya cepet Jadi kalian bisa at least di antrian pertama ketika mau jual ARB Ini, ketentuan bursa itu maksimal order 9 tik Maksudnya apa 9 tik? Maksudnya gini Kalau harga closing itu di harga 1000 Maka market buka kita bisa order atau buy Kita order buy atau sell itu maksimal 9 tik dari 1000 Tik itu 1 lompatan ya Jadi kalau 1000 itu kan 1 lompatannya 5 5 poin Nah 5 itu adalah 1 tik 5 poin ini sama dengan 1 tik Jadi kalau harganya 100 1 tiknya itu 1 Oke Karena ini 1000 Lompatannya 5 Berarti 1 tiknya adalah 5 poin Gitu ya So karena maksimal order itu 9 tik Maka kalian maksimal plus minus 45 poin Jadi jual itu di 9.55 Beli itu di 1.045 Gitu Tolong diperhatikan kata-katanya Ditelaah kata-katanya baik-baik ya Jika kalian order di harga 950 Itu akan tetap masuk ya Sebelum jam 9 Akan tetap open Tapi nanti ketika market open jam 9 pagi Maka orderan kalian akan di reject oleh bursa Kenapa di reject? Karena sudah di atas 9 tik ordernya Karena harga terakhirnya 1000 Kalian maksimal boleh sell di harga 9.55 Kalau kalian sell lebih dari 9 tik Maka sistem akan reject Perhatikan Tapi kalau kalian ordernya jam 7 pagi ya Masukin ordernya itu jam 7.00 Di harga 950 Maka waktu jam 7 Orderan kalian masih akan open Gitu Tetap bisa masuk Tapi ketika nanti bursa jam 9 pagi buka Orderan kalian akan di reject Karena sudah lebih dari 9 tik Perhatikan ini Oke So gimana caranya kita order saham ARB Kan karena Kalau ARB kan harusnya disini 1000 ya 1000 kurang 7% kan Berarti harusnya ARBnya di 930 Sedangkan kita cuma bisa jual di 950 955 Gitu Gimana caranya kita bisa langsung sell di 930 Nah ini nanti ada caranya Saham bisa dijual di harga ARB Jika Kalian harus order setiap 9 tik Maksudnya gini Bank Ya ini kan kita sebagai contoh Kalian kan mungkin ada yang masih kejebak di bank gitu ya Untuk jual gitu Contoh bank Bank itu tutupkan hari ini di harga 2040 Ya kalian lihat tuh Closing harga 2040 Asumsi harga ARB itu 1900 Dari mana Dari 2040 Dikurangin 7% Itu dapet tuh Berapa Nah itu harusnya di harga 1897 Tapi kan gak ada Gak ada 1897 Harus dibulatin ke atas gitu ya Nah dibulatin ke atas jadi 1900 Ini adalah harga ARB Harga ARB bank Di hari Senin adalah di harga 1900 Tapi Kalau kalian jual di harga 1900 Sell Semua lot kalian di harga 1900 Pas buka Pasti akan di reject Kalian gak bakal kejual Oke So gimana cara terapinnya Nah terapinnya gini Kan harga closing di harga 2040 Oke tadi gue bilang Kalian boleh jual 9 tik ke bawah Jadi 9 tik ke bawah itu di 1975 Dari mana Gini 2040 ya Gue tulis Turun 1 tik Berarti 2030 Ini 1 tik 2020 2 tik 2010 3 tik 2000 4 tik Nah di bawah 2000 kan kelipatannya 5 1995 5 tik 1990 6 tik 1985 7 tik 1980 8 tik 1975 Nah ini udah 9 tik nih 9 lompatan Ya Ketika di 9 lompatan Kalian order 1 lot Setelah itu Kalian hitung lagi 9 tik dari 1975 Itu di 1930 Order lagi 1 lot Sisa lot Sisa lotnya Di order di harga 1900 Karena kan 1930 ya 1930 ke 1900 Kan cuma berapa tik aja 1930 1 tiknya 1925 Ini 1 tik 1920 2 tik 1915 3 tik 1910 4 tik 1905 5 tik 1900 6 tik Gitu ya Jadi disini bisa langsung Di harga 1900 Gak harus Kalau kalian disini Setnya Jualnya 9 tik ke bawah Dimana Harganya berarti Dikurang 5 18 18 1885 Kalau kalian jual Di harga 1885 Ini juga akan Di reject Kenapa di reject Karena harganya Sudah di bawah Harga ARB Harga terendah Yang bisa kalian order Di 1900 Kalau kalian order Di 1895 Sistem akan reject Gak bisa Kejual Jadi Cara Ngekalinnya Seperti ini Pasang 1975 1 lot 1930 1 lot Sisa lotnya Pasang di harga ARB Oke Ini Baru akan di approve Tapi ingat Pasangnya harus Berurutan ya 1975 dulu Baru 1930 dulu Baru 1900 Gitu Kalau kalian Pasangnya dari 1900 dulu Baru 1930 Habis itu 1975 Pasti di reject Karena yang masuk Duluan kan 1900 Jadi kalian harus Masukin dari yang Paling atas dulu 1975 1930 1900 1900 Baru kalian bisa masuk Gitu Nah Ini ya Berarti harus cepat-cepatan Tangannya kalian tuh Ngisi Habis order Satu lot Balik lagi Order lagi Satu lot Balik lagi Order lagi Satu lot Yang penting kalian tahu nih Step-step yang kalian harus jual Di area ini 1975 30900 Dan ini berlaku Untuk semua Karena ini peraturan Dari bursa Karena ordernya kita Start itu Jam 00.05 Ya silahkan Kalian rebutan Jualnya dari Jam 00.05.01 Kalau kalian isi dari 00.04 Titik Berapa tuh 4 ini kan Udah menit ya Berarti 59 Ini tetap Gak bisa Gitu Ya Jadi Start dari 00.05.01 Lihatnya dari mana Kalau kalian buka Aplikasi join Di kanan atas Itu ada Ada jamnya Nah tungguin Jamnya sampai disitu Pastikan internet Kalian juga cepat 1975 gak bisa full lot Harus satu lot Kalau kalian full lot Di 1975 Dan harga open Langsung di harga 1900 Kalian gak kejual Gitu Ya Tapi Kalau kalian order Di harga 1900 Opennya ternyata 1975 Kalian tetap akan Kejual di 1975 Kalau lotnya cukup Buat jaga-jaga Gitu Jadi Memang sih gak enak Jual 1900 Gitu Tapi Kalau tiba-tiba Open langsung 1900 Mau gak mau Lo harus jual Di 1900 Kalau lo baru Input jam 9 pagi Baru masukin Sell Gak bakal Kejual Pasti Karena lo Antrian di Paling belakang Orang yang Antri dari Pagi itu Masuk duluan Di antrian Paling depan Gitu Coba aja Kalau gak percaya Gue udah kasih tau Disini Kalau misal Kita udah pasang Di harga ARB Ternyata gak ARB Barang kita Kejual Direcek Atau dijual Di harga terendah Kalian kejual Di harga Yang gak ARB Itu Kalau lotnya Cukup Oke Bisa aja Kalau mau Gak 1 lot Bisa aja Kalau kalian mau 10 lot Juga gak masalah Gitu Ini kan supaya Barang kalian tuh Kejual aja Cepat Gitu Karena sayang Kalau ARB Bisa berjilid Balik ke 1500 Siap gak Gitu Ya Ya kalau 1500 Kalau balik ke 1000 Kalau balik ke 500 Ordernya Pakai order Buy Sell Biasa Ya Pakai order Form Biasa Kalau di HP Kalau di komputer Pakai menu Di keyboard Kan tulisnya F4 Sell Atau dari order Menu Bawahnya Pilih Sell Itu kalau dari komputer Kalau dari HP Order Form Kalau yang mau Apa Udah biasa Di keyboard Tekan F2 Buy F4 Sell Nah Pakai yang itu Tergantung kalian Biasa pakai yang mana Jangan pakai smart order Smart order Berarti ya No hope Apakah ada kemungkinan Order pertama Dan kedua 1975 1930 Tidak akan terjurah Apabila penutupan bursa Tetap ARB Ya Berarti kalian akan Sisa 2 lot Ya Better lah Kalau cuma sisa 2 lot Daripada kalian nyangkut Misalnya 1000 lot Misalnya 1 lot 1 lot Sisanya 998 Ya Mending udah kejual 998 2 lot Berapa sih Anggaplah uang belajar Tapi kan belum tentu Ada yang mau beli Iya betul Belum tentu ada yang mau beli Tapi kalau beli At least kalian berada Di paling depan Dan kalian bisa keluar Karena biasanya Apalagi kalau ngantri 1 juta lot Di ARB Ini kan Bitnya itu 0 Gak ada lagi Kosong 1 juta lot At least kalian di urutan Paling depan Nomor Ya nomor 1 lah Kalau kalian beruntung Gitu Kalau kalian gak beruntung Ya at least kalian berada Di urutan ke 100 lah Lotnya kalian Daripada kalian baru masukin Di jam 9 pagi Bisa jadi kalian urutan Ke 900 ribu 900 ribu Gitu Tinggal pilih yang mau yang mana Gitu Walaupun baru isi Tapi belum disubmip Tetap akan di recheck Enggak Jadi Kalian isi dulu Jam 00.04.59 Boleh Tapi Oke nya itu Jam 00.05 Gitu ya Kalau habis ARA pun Bisa diterapkan Hal yang sama ya Biar kebagian barang Ya Jadi kalau kalian Kan ada saham IPO ya ARA ya Gitu Nah kalau saham IPO ARA kan berarti ARA nya misalnya Plus 25% Nih plus 25% Kalian hitung tuh Misalnya harga Seribu Berarti kan kalau naik 25% Itu naiknya 250 rupiah Berarti kan setara dengan 1250 Ini kan harga ARA Seribu Berarti Order buy nya 1045 1090 1135 Gitu ya 1180 Gitu Jadi ya ini kalian Jumlahin sampai ke 1250 Kok mau tanya pakai contoh Bang Hari ini closing 2040 Soalnyanya mau cut loss Di hari Senin 0-0-0-5 Set order di 2030 Ketika pasar buka 0-9 Apakah nanti penurutnya Mengikuti tiap 10 Or bisa kemungkinan Jam Ya bisa Makanya gue jelasin begini Bisa-bisa ya Open itu Nggak lewatin 2030 Jadi 2040 Pas besok Open itu Langsung di 1900 Langsung gap down Gitu Mau lihat gimana Lihat aja tuh KF enough Ya waktu kemarin ARB ARB Itu lotnya Candlenya begini-begini Semua Kenapa begitu Karena open Langsung di harga ARB Open di harga ARB Open di harga ARB Kalau dia turun Dari atas Berarti ada badannya Begini Turun Gitu Sedangkan open itu Langsung turun ke bawah Jadi ya Satu garis langsung Di bawah Gitu Nggak harus lewatin 2030 dulu Nggak harus lewatin 2020 dulu Nggak harus Makanya Gue jelasin ini Gitu Kalau bisa Ngapain gue jelasin ini Oke Sip Jadi Ini ya Jadi Mohon Kalau kalian masih bingung Ulangin Ulangin Kalau Kalau masih bingung lagi Kalian tanya aja di grup Gue rasa Beberapa orang disini Udah ada yang ngerti Jadi Bisa dijelasin Dan Jangan input Nanti malem ya Inputnya itu Senen Jangan input Hari Sabtu Jam 00.05 Percuma Inputnya itu Hari Senen Jam 00.05 Oke Gitu Karena kalau Kalian input hari Sabtu Ya di reset lagi Sabtu jam 00.00 Gitu Gitu Jangan gue bilang begini Kalian langsung input Hari malem ini nanti Oke Pertanyaan terakhir BNB ada chance kok Antri buy hari ini closing Ya kalau kalian lihat Beritanya kan Masih menarik tuh Shopee Jadinya belinya BNBA Katanya udah 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 deal kan Katanya Udah clear gitu Ya berharap aja Gitu Gue sih masih hold ya Gue sih masih hold Jadi ya Gue berharap Dapat plus arah lagi lah Lumayan Ya kalau mau lihat Nomor order Kalian bisa Cek di desktop Di bagian order list Itu ada tuh Order ID Lihat belakangnya Kalian Urutan keberapa Waktu buka Langsung airbag itu Itu berarti Tetap ada pembelinya Ya kok Ya ada Kalau gak ada yang beli Berarti gak ada harga Nol tuh Hilang tuh Justru ketika ada yang beli Dan ada yang jual Match Itu baru kejadian harga Itu jadi penentuan harga last Harga last Itu adalah harga yang match Terakhir Gitu Stock school ada grup alumni Apakah berbeda Ya ada grup alumni Dan sangat berbeda Yang dibahas Kita bahas Kadang yang di luar Tabel Justru Stock school Ya Karena Apa yang gue pikirin Sama Dengan kalian Gue gak harus Ulang-ulang Jelasin Kalau di grup trader Gue gak berani Terlalu Vulgar Bahasnya Karena Banyak orang Masih baru Mungkin kalian Udah jadi trader Itu 2 tahun Atau 5 tahun Gitu ya Tapi kan ada yang Baru buka rekening Hari ini Gitu Baru masuk ke saham Hari ini Nah Kalau orang yang baru Masuk ke saham hari ini Dikasih pembelajaran Yang aneh-aneh Ya pusing Gitu Makanya gue agak Strik Di grup trader Tapi kalau di grup Stock school Lo bahas apa aja Terserah Karena Harusnya gue udah ajarin Dan Pemikirannya udah sama Gitu Ya jadi Kenapa Gue agak sedikit ketat Di grup trader Karena gue gak mau Orang yang baru belajar Malah jadi pusing Malah jadi berantakan Karena sembarangan Ikut-ikutan Gitu Banyak kok Gue keliatan Orang yang sering banyak Ikut grup di luaran sana Gak dengerin Kata-kata yang ada Di dalam grup gue Sampai hari ini Tradingnya Gak ada yang bener Gitu Waktu kemarin Bulan November Desember Orang bisa untung Sampai 100% 200% Portofolio Dari 200 juta Jadi 400 juta Jadi 1M Gitu ya Itu Orangnya kalau dia Ada beberapa orang Yang dia ikutin grup-grup lain Jadinya sembarangan Gitu ya Gak mau ngikutin tabel Gak naik Tapi orang yang bener-bener Ngikutin tabel Dengerin apa yang gue ngomongin Equity yang naiknya drastis Gila malah BGTG ada pandangan BGTG sama Saham kecil Small Banks Itu lagi digoreng ya Digoreng isu Kalau Bank BCA Mau beli kan Bank BCA Mau beli BGTG Gitu Padahal isu itu Udah dari 2 tahun 3 tahun lalu Dan ternyata Bank BCA Belinya Bank Royal Bukan Bank BGTG Bukan Bank BBHI Jadi hati-hati Kalau orang sadar Bahaya Mcore Mcore sama Kemarin Right issue Karena mereka Small Banks Nambahin Bank Bukunya mereka Modal di Bank Bukunya mereka Oke Kayaknya cukup ya Sampai disini Udah jam 9.30 Thank you Semuanya Udah ikutin Sampai terakhir Semoga Yang gue jelasin Berguna buat semua Jangan lupa Di Youtube gue Ada banyak playlist Buat kalian yang masih baru Kalian nonton playlistnya Kalian belajar Disini ada E-learning ya Nih Playlistnya ada E-learning E-learning ya Terus disini ada Corporate Action Kalau baca Dengerin yang tentang Right issue Belajar dari situ dulu Baru nanti Kembangin dari situ Right issue nya Oke Thank you Semuanya Semoga Apa yang gue jelasin Berguna Dan Semoga bulan depan Kita bisa cuan lagi Semoga Portofolio nya Naik-naik lagi Semoga IASG Merah Kita masih bisa Bahagia Kayak hari ini Dan yang paling penting Semoga cuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih